Halo teknolovers, ada yang baru nih, pabrikan otomotif BMW kembali melakukan gebrakan baru pada kendaraan roda 2, kali ini BMW bermain di segmen skuter listrik. Seperti yang kita tahu, saat ini sedang marah kendaraan ramah lingkungan dengan tidak lagi memakai bahan bakar minyak bumi. Yuk kita lihat bersama penampakan skuter listrik masa depan buatan BMW dalam tayangan berikut ini. Tapi sebelum lanjut, klik tombol subscribe dan aktifkan belnya terlebih dahulu, agar kamu selalu mendapatkan info menarik lainnya dari teknologi populer. Belum lama ini, BMW memperkenalkan motor listrik terbaru ramah lingkungan. BMW Group memberi nama unitnya Motorrad Definition CE04 yang menggabungkan dunia analog pengguna dengan dunia digital. BMW Definition CE04 merupakan perwujudan BMW Motorrad Concept Link pada 2017. Motor ini merupakan motor listrik pertama yang diciptakan oleh BMW dengan desain unik dan fresh untuk segmen motor listrik. Secara tampilan, BMW Motorrad Definition ini memang terlihat sangat berbeda dengan desain skuter pada umumnya. Konsep desain yang diusung turut menyumbangkan center of gravity yang sempurna, sehingga membuat gaya berkendara semakin menyenangkan. Motor ini didesain memanjang dan cukup rendah, bagian ujung depan yang naik secara diagonal, dan desain permukaan yang lurus dengan tepian yang cukup tegas. Motorrad ini didesain dengan livery kombinasi warna, yaitu mineral light untuk memberi kesan modern dan matte black untuk bagian inti dari bodi serta rangka mesin. Namun ada juga sentuhan oranye yang membuat motor makin kece dan menarik. Area bodi BMW Definition CE04 dari depan hingga belakang menyatu dengan unit penggerak elemen suspensi, ban, dan lampu depan. Pada bagian lampu depan berdesain bentuk U, sedangkan tampilan lampu belakang membentuk huruf C. Sementara suspensi dan roda motor menyatu dengan mesin membentang dari depan hingga ke belakang. Untuk daya baterai BMW Motorrad ditempatkan di bawah bodi motor dengan model flat battery hingga ruang penyimpanan pada bagasi makin lega. Dengan model baterai tersebut, BMW mampu memberi akses bagi pengendaranya agar lebih mudah untuk menyimpan helm dan barang bawaan lainnya. Keunggulan lain pada motor ini adalah bisa dikoneksikan melalui smartphone pengendara melalui layar 10,25 inci di bagian dashboard. Nah, layar tersebut sekaligus sebagai platform antara digital dan analog bagi pengendaranya. Keren ya? Namun sayang banget nih Technoloverse, BMW Motorrad belum membocorkan soal powertrain dari BMW Definition CE04 begitu pun mengenai harga. Tapi, menyoal jarak tempunya masih bisa diketahui, skuter listrik ini diklaim tidak akan bisa menempuh jarak yang jauh. Sebab unitnya dirancang untuk aktivitas di area perkotaan. Jadi, BMW Motorrad Definition CE04 tidak memasang kapasitas baterai dengan daya besar untuk daya jelajah yang jauh. Karena BMW Motorrad lebih berfokus pada fungsionalitas, maka pabrikan asal Jerman itu mengaplikasikan floating seat bench. Jadi, motor ini penggunaannya lebih kepada pemakaian dari rumah ke kantor ataupun untuk hangout saja. Bocoran jarak tempunya sekitar 12 km per hari. Lumayan lah ya dipakai bersantai berkendara dalam kota. Nah, untuk info detailnya kita tunggu saja hingga akhir bulan Desember ini setelah BMW Definition CE04 meluncur resmi pada perhelatan Next Gen 2020. So, mohon bersabar ya, teknolovers. Berbicara kendaraan listrik memang selalu menarik. Soalnya, sekarang mobil-mobil listrik seperti Tesla tengah populer dibicarakan di hampir semua negara. Kemunculan motor listrik tentu sangat dinanti. Terlebih jika diproduksi oleh pabrikan ternama, kayak BMW ini nih, kendaraan-kendaraan yang diproduksi BMW sudah identik dengan kata mewah. Tampilan tiap unit garapan terbarunya pun always mengikuti perkembangan zaman. Semuanya dibalut dengan teknologi canggih yang bakal buat konsumen jatuh hati akan produknya. Nah, apakah nantinya akan masuk pasar Indonesia atau tidak? Belum diketahui secara pasti. Menurut kamu, skuter listrik dari BMW ini cocok nggak mengaspal di tanah air? Gimana nih pendapat kamu soal desainnya? Kalau unitnya masuk Indonesia, jadi kepengen beli nggak? Yuk tuliskan tanggapanmu di bawah. Jangan lupa juga like dan share video ini. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax